Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI secara resmi melantik dan mengambil sumpah tiga penjabat bupati dalam upacara di Anjung Monmata Meliko Gubernur Aceh pada Jumat 11 Oktober 2024. Ketiga penjabat yang dilantik adalah Azwardi sebagai PJ Bupati Aceh Barat, Iskandar Ape sebagai PJ Bupati Nagan Raya, dan Taufik sebagai PJ Bupati Aceh Tenggara. Usai melantik dan mengambil sumpah para penjabat bupati, Safrizal menyampaikan beberapa pesan terkait tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh penjabat baru. Ia menegaskan bahwa proses pengangkatan, mutasi, dan promosi merupakan hal yang biasa dalam karir seorang aparatur sipil negara. Safrizal juga mengapresiasi dedikasi Syakir, Mahdi Effendi, dan Fitriani Farhas selama masa jabatan mereka. Safrizal berharap para penjabat baru dapat bekerja penuh tanggung jawab dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya dalam mengemban tugas baru yang lebih menantang. Ia mengatakan, jangan bersikap eksklusif, ramahlah kepada masyarakat, dan mudah ditemui oleh warga. Jika ada masalah di daerah, segera cari solusi terbaik. Lebih lanjut, Safrizal juga menyoroti pentingnya program PKK dan Posyandu, dan ia menegaskan bahwa keberhasilan kepala daerah sangat berkaitan erat dengan kesuksesan program ini. TPPKK Provinsi Acer lanjutnya akan terus mendukung upaya-upaya tersebut di seluruh kabupaten dan kota. Dengan pesan ini, Safrizal berharap para penjabat bupati baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menghadapi tantangan di daerah masing-masing dengan solusi yang efektif. Terima kasih telah menonton!